Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Sudirman Relawan NBNC Sulawesi Barat Di sini saya hanya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya selama menjadi Relawan Awal mula saya ikut dalam program Kuntara ini Saya pertama kali itu berada di Osko, Bunduk yang ada di Meski Vasta di Kul sebagai salah satu di bagian dapur umum di dapur umum hampir tiap hari kita memasak sekitar beberapa ribu tapi tugas saya di situ di dapur umum hanya dua yang pertama itu memasak nasik sekitar 6-7 karung per hari untuk konsumsi, terus yang kedua juga saya membantu teman, salah satu chefnya juga yaitu Banzul di eksekusi di bagian lauknya seperti itu singkat cerita sesudah dari Kosko itu saya dipanggil sama Mbah Darmo untuk mengikuti salah satu program mentara yang terletak di kecematan Palang dan Melinda saya dikasih amanah sebagai salah satu penanggung jawab laksangan yang dimana itu tugas-tugasnya dari mengambil data terus remuk warga terus verifikasi amanah-amanah itu dan terakhir mengontrol pembangunan sentara yang berjalan dan saya setelah menjadi Relawan itu apa ya bergabun di Relawan Muhammadiyah di MDMC saya merasa bangga kenapa disini jiwa sosial kita diuji terus mental itu diuji banyak pengalaman yang kita dapatkan baik dari keluarga baru teman baru terus masyarakat yang terbuka sama kita itu kayak keluarganya itu erat itu salah satu kebanggaan saya bisa bergabun di MDMC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Reski Wardani Relawan MDMC dari Sulawesi Barat saya bisa bergabung menjadi Relawan MDMC di Pasca Gempa di Sulawesi Barat ini awalnya itu saya berkumpul bersama teman-teman di lokasi pos koordinasi Muhammadiyah yang ada di Jalan Soekarno Hatta Mamuju tepatnya di Masjid Pasitawikul Hairat yang kemudian kami membentuk tim yang pertama itu tim dapur umum dan tim SAR atau evakuasi korban pada hari pasca bencana gempa bumi kemudian pada saat pembentukan poskor awalnya saya bergabung bersama teman-teman di dapur umum selama beberapa hari yang kemudian saya ditugaskan lagi di pusdatin bersama teman-teman untuk mengurus data penyintas mulai dari kecamatan Mamuju posian yang ada di Pasitawikul Hairat posian yang ada di kecamatan Entapalang maupun pos layanan yang ada di kecamatan Malunda kemudian kenapa saya bisa bergabung di tim hentara MDMC Lazismu saya diajak oleh teman-teman yang kemudian bertemu dengan Bapak Darmawan yang akrab kami Sapa Mbah Mo sebagai manajer program dari pimpinan pusat MDMC jadi menurut saya jadi relawan itu ada perasaan bangga tersendiri menurut saya karena selain bisa sebagai penyambung untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak juga bisa membuktikan bahwasannya perempuan itu tidak ada batasan untuk berjuang dan membantu sesama meskipun awalnya banyak hambatan yang harus dilalui terutama dari keluarga tapi menurut saya sejauh ini menjadi relawan itu kita sudah menjadi orang yang berusaha untuk luar biasa mungkin itu dari saya tetap semangat jaga kesehatan salam tangguh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati